Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi teman-teman semoga selalu sehat walafiat dimanapun kalian berada hari ini saya sama kakak saya mau ke pasar yuk ikuti kami oke teman-teman kita sudah sampai di pasar mega legenda dan ini tuh penampakan dari depan pasarnya ya di depan ini ada tempat sarapan jadi pagi-pagi kalau lapar ya makan sarapan dulu disitu ya sebelum belanja nah ini di depan itu ada bapak-bapak yang jualan ikan tongkol aku beli ikan tongkolnya tadi 3 ekor 30 ribu jadi satunya 10 ribuan dan ini aku masuk ke dalam pasar nemenin kakakku dulu dia mau belanja peralatan sebelak ya teman-teman nah dia beli kerupuk-kerupuk disini kebetulan disini itu ada berbagai macam kerupuk ada kerupuk rafael yang warna-warni juga nih seperti ini ini menambah kecantikan di dalam sebelak ya dan ini juga nih oke disini kerupuk itu enggak seperti di Bandung ya kalau di Bandung kan kerupuk itu banyak aneka jenis ya aneka warna gitu kan kalau disini itu cuma sedikit sih jenis kerupuknya itu nah ini si bapak yang jualan sayur oke nah ini sayur disini ada oncom nih nah oncom ini aduh ini enak banget nih dibikin sambal oncom kesukaan ini makanan Sunda mah ya gitu nah ini dia si bapak yang tadi dan ini dia jualannya di sebelah sini ya teman-teman oke di sebelah kanan ini ada tempat bumbu ya saya biasa beli bumbu rendang di sebelah sini rasanya enak pas sesuai selera gitu ya nah ini dia tempat sayur tujuan saya disini saya belanja sayuran ini tempat langganan saya kebetulan si kakaknya hari ini enggak ada jadi ada suaminya aja oke kita akan pilih-pilih sayur dulu ya teman-teman ini saya izin ke si bapaknya saya mau ambil video kata saya oke kita pilih tempe dulu ini disini aku beli tempe satu sama tahu bandung satu ya teman-teman ini tahu bandung enak ini tinggal digoreng aja udah enak oke disini juga ada banyak nih daun-daunan serba hijau jengkol jengkol saya enggak tahu ya berapa sekarang satu kilonya kalau dulu sih 20 ribu enggak tahu sekarang oke disini saya mau ambil kacang panjang aku mau bikin karedok ini aku suruh kakak iparku untuk ambilin video dan inilah hasilnya oke saya mau pilih dulu sayur disini aku mau beli kangkung ya teman-teman nih kangkung seikat aku suruh abangnya dada-dada dianya malu oke dia nanya katanya buat apa aku masukin dalam youtube kataku gitu oke kita cari lagi yang lainnya kalau hari biasa disini enggak terlalu rame ya tapi kalau sabtu minggu disini berdesakan jadi kalau ke pasar itu enaknya hari biasa aja teman-teman nah ini belanjaanku udah dapat segini aja nih belanjaannya oke lah kalau begitu aku suruh si abangnya untuk menghitung tomatnya cantik-cantik ya teman-teman tuh cabai keriting oke teman-teman disini belanjaan aku sayurannya totalnya 148 ribu ya teman-teman lanjut kita akan nyari ayam dulu nih setelah ini ya nah disini tempat ayam langgananku juga nih di budek aku selalu beli disini tuh daging ayam ya itu ayam pilet disini tuh 1 kilonya 40 ribu disebelah saya ini ada lelek juga cuman saya jarang sih beli lelek kalau mau aja ya dan ini ada aneka daging tulang ini tempat langganan aku beli daging sama tulang tuh disini ya tetelan disini semua nih oke kita lanjut beli ikan aku mau beli ikan selar tadi aku beli 4 ekor aja dan harganya itu 40 ribu berarti 1 ekornya itu 10 ribu ya teman-teman oke ini udangnya nih aduh gemes nih pengen bikin tom yum kalau lihat yang beginian tuh ya teman-teman oke disini banyak banget nih aneka jenis ikannya dan itu ikan selarnya sedang dibersihkan dulu oke lanjut kita akan cari ikan asin disini ikan asin saya selalu beli ikan asin pedak merah sih nasi abangnya gemoy abangnya oke aku beli ikan pedanya 2 ekor dan teri nasinya 20 ribu oke makasih bang lanjut kita mau beli nanas nanas banyak aku suka banget sama nanas jadi aku kalau pilih nanas itu bukan yang kuning tapi yang hijau jadi rasanya ada asam-asamnya gitu seger gitu ya teman-teman nah ternyata si abangnya lagi belah semangka dan warnanya pun menggoda jadi aku beli sebelah semangkanya si abangnya lagi sakit gigi nih tampal layap tancap jadinya oke ini di depan ini juga biasa saya belanja sayur di depan ini oke ini teman-teman hasilnya sudah selesai kita pulang dulu nah ini dia tadi aku beli cabai kering setengah kilo dan harganya 45 ribu ya di tempat kalian berapa ya cabai kering ini terus ini ada bawang daun kecil ini segini aku beli tadi harganya 11 ribu rupiah teman-teman mahal atau murah teman-teman ini dibatam segini 11 ribu rupiah ya kalau di tempat kalian berapa komen ya oke ini ada adik ipar aku yang lagi cuci beras mau masak nasi dulu nah ini dia teman-teman hasil ngebolang di pasar hari ini alhamdulillah belanja aku ini bisa cukup untuk seminggu lebih ya teman-teman dan ini totalnya sayuran dengan ayam ikan ikan asin itu totalnya itu habis 460 ribuan ya teman-teman karena di batam ini serba mahal teman-teman oke teman-teman terima kasih untuk yang sudah nonton dari awal sampai akhir jangan lupa like komen dan subscribe ya teman-teman oh ya teman-teman maaf ya suaraku ini agak serak-serak karena lagi pilek kurang enak badan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati